Lagi ngapain lu bang? Leha-leha Ambil kapan? Istra gue Nah itu dia! Bro Panji Ya? Gimana nih situasi sekarang? Kalau kita lihat terutama di bisnis lu nih Bisnis sektor kreatif Ya What's the impact? Scale 1 to 10? 10 10 Very impact? Very impactful Wow i guess I guess 9 Udah tinggi banget ya Iya iya Tapi impact ini bisa banyak ya Bisa impact negatif Artinya kehilangan pekerjaan Iya tentu Tapi juga bisa impact bahwa Perubahan tuh Didesak untuk segera terjadi Terakselerasi gitu ya Betul, betul Karena perubahan akan terjadi Ada pandemi Gak ada pandemi Gak ada pandemi Gak ada terjadi Tapi didorong gitu Dan gue sih percayanya Dunia hiburan akan geser ke arah yang Oke juga nih Gak ada pandemi ini Tergantung ngeliatnya gimana Tapi Sangat-sangat terdampak Sangat terdampak Kalau Temen-temen Komika tuh kan Besar juga komunitasnya Mereka akan Merasakan sekarang Kalau scale nya 9 Dari segi revenue aja Berarti Bisa turun 50-70% dong Ordernya Jawabnya mereka Ada yang bener-bener 0 bang Ada yang 0 Bahkan kami di Kan ada Kalau stand up comedy itu Ada komunitasnya stand up Indo Stand up Indo ya Itu dari Aceh sampai Papua Yang open mic itu ya Iya ada seratusan komunitas di seluruh Indonesia Terus waktu itu Presiden stand up Indo Presiden juga istilahnya Namanya Ajis Doa Ibu Itu bikin galang dana Jadi kita ngumpulin dana Dari komedian-komedian Yang punya Uang Punya tabungan Untuk Dikumpulin Dan didistribusi Kepada komedian-komedian Yang udah berkeluarga Udah punya anak Udah punya bayi Tapi kehilangan pekerjaan Sampai segitunya Nah sekarang ini kan Udah mulai menggeliat nih Kira-kira baliknya Udah berapa persen Apa dari segi Adaptasi kan Udah mulai ada sebagian Yang pake Gua liat Tour lu udah mau mulai juga ya Tapi ya Sempat tertunda ya Gua undur semuanya Undur Akhirnya gua undur Jadi kalo ditanya Berapa persen Jobnya kembali Mungkin sekitar 40% Itu pun Kembalinya tidak seperti biasa Job-job kembali dalam bentuk stand up Zoom Oke Stand up virtual Oke Di depan kamera Baliknya kayak gitu Nah ada komedian yang mau ngambil itu Ada komedian yang gak mau ngambil itu Untuk yang terdesak keuangannya Udah gua ambil Daripada gak ada kerjaan Untuk yang punya tabungan Aduh gua gak mau Tapi belum Sepenuhnya kembali Panggung pun Rada deg-degan Untuk bikin show Kan gua sendiri kan bikin show tuh Bikin tour sebenernya Tapi kapasitas penonton itu ribuan semua Termasuk yang di Istora 7500 Nah kalo udah di skala ribuan Dapet izin tuh agak susah Susah Akhirnya gua putuskan Dan akhirnya yang di Istora sebenernya dapet izin dari Polda Tapi untuk gua bisa mendapatkan izin Yang di korbankan tuh Cukup banyak Termasuk experience yang Tadinya jadi andalan gua Jadi gak bisa Kayak gak boleh ada makanan Gak boleh ada minuman Berat lah untuk orang yang mau nonton malam Terus kapasitasnya dikurangin Kalo kapasitas dikurangin Gua gak terlalu khawatir bang Karena Di Istora kan gua 7500 Gua bisa bikin 2 show 3000-3000 Siang dan malam Tapi Untuk gua bisa dapet itu Gua dibilangin Tapi lu gak boleh ada makanan dan minuman Orang gak boleh bawa makanan dan minuman Supaya gak buka masker Iya Terus gua bilang Kalo Demi gua bisa ada show Terus orang-orang gua bikin gak nyaman Karena mereka gak bisa makan Gua gak pikir itu worth it gitu Oke Plus gua punya Show gua tuh biasanya punya benefit Berupa day care Dimana Yang bawa anak bisa titip Bisa titip gitu Dan itu fitur yang sangat gua banggakan Karena Konser Musik Pun gak ada kayak gitu Dan itu jadi gak bisa ada Gua pikir ada banyak experience yang Positif Yang jadi andalan Kami sebagai promotor Dari Comika Event Gak bisa di jalanin Jadi The price is too much Iya Demi hanya sekedar ada show Yaudah gua undurin Undurin untuk Tunggu Tunggu saat yang lebih Sejauh ini Kondusif lah ya Ya 15 kota Rencananya Itu jadwalnya Juni sampai September 2021 Oke Moga-moga udah jauh lebih baik Gua baru Terima Briefing Dari salah satu Investment banker Terbesar terbesar di dunia Mereka melihat ada 3 katalis Jadi katalis pertama Kita banyak ngomongin vaksin kan nih Hmm Tapi dia bilang Justru kemajuannya besar banget ini Adalah obat Jadi obat yang teraputikal Jadi kalo lu kena Lu minum obat itu 2-3 hari Hmm Oh my god Kenapa kita ngomong ini Jadi kita Kita terlalu fokus di vaksin-vaksin-vaksin yang obat ini Dan obat ini Ada herbal Ada Ada beberapa Campuran Daripada yang sudah existing ini Terbukti 80-90% Efektivitasnya Jadi mudah-mudahan Gua doain Amin Soalnya gua sih gak ngebayang ya Buat orang kayak Pak Anji Dan Semualah Komika kan biasanya Instant feedback tuh Exactly Nah lu kalo Virtual Walaupun lu bisa orangnya ketawa gitu Tapi kan dia Mute micnya kan Iya Nah tapi Terakhir kita ketemu Gua sempet cerita soal platform Yang gua create Hmm Virtual Comedy Club Namanya ComicaComedy.Club Itu Comica Comedy.Club Comica.Club Iya Jadi ComicaComedy.Club itu sebuah Platform memang streaming Tapi Orang kalo bayar lebih Jadi ada harga tiket biasa Ada harga tiket namanya Subscriber Yang lebih milih Yang bukan subscription Tapi orang bisa nongol di layar Dan suara ketawanya Gua bisa denger Memang agak delay Tapi ternyata Experience gua Masih satu penyenangkan Gua bisa Ngetahuin penonton Bisa interaksi sama mereka Ketawa mereka Kedengeran Terus reaksi mereka keliatan Emang gak pernah sama Dengan Live event Tapi ternyata Enggak Enggak seaneh itu Jadi Kami Kayak bulan November Mau bikin acara namanya Comedy Gym Gua Awe Bari Mila Brata David Rinn Manggung Kayak gitu persis Jadi ngelawak streaming Orang bisa nonton streaming Dan bisa ngechat Untuk interaksi Tapi ada orang yang mau bayar lebih Untuk nongol bareng di screen Dan ketawanya kedengeran sama kami That is the best that we can do for now Iya Tapi Dengan platform yang lebih interaktif gitu ya Betul Tapi itu pun gak berani bercanda terlalu liar ya Kalau off air tuh kami berani Do you know I have a joke about you? Iya udah tau kan Gali-gali Mau denger gak joke? Salah satu joke Ayo dong Kita di Saya ada joke tentang Bang Sandi Sebenernya joke-nya itu tentang Tes kesehatan waktu pilpres Gua bilang Masa empat-empatnya lolos Menurut gua yang paling sehat itu cuman Bang Sandi Menurut gua ya Yang lain ini kesehatannya tuh Gitu Bahkan saking sehatnya Bang Sandi Gua yakin ketika Jadi kan kalo tes kesehatan tuh Diperiksa semuanya Terus udah gitu ada ini Tes jantung Lari deh Tes treadmill Gua yakin Bang Sandi pas naik Gak mau turun-turun tuh Abis ini saya boleh berenang gak? Abis ini saya boleh sepeda gak? Gitu Dan soalnya Bang Sandi itu Kalo diliat-liat Kayaknya cuman dia doang yang happy Selama pilpres Cuman dia doang yang happy Dia cuman Aku cuma happy to be here Aku cuma happy to be here Bang Sandi jadi Supir tembak Supir tembak Itu Pilpres itu Buat saya tuh menyebalkan Karena untuk Satu dan kubu dua Kayak bapak foto sama anaknya Dua-duanya Yang ini ada Pak Maruf Amin Ini ada Pak Jokowi Ini ada Pak Prabowo Ini ada Bang Sandi Jadi Saya gak terlalu Menggemari Tapi itulah yang terjadi Banyak Panjang sebenernya joknya Tapi jangan terlalu terbuka Nanti Kelar hidup saya Nanti di Ini di tour Tahun depan Insya Allah guys Tahun 2021 Mulai Juni ya Juni sampai September Infonya di Tersinggung oleh Panji.com Tersinggung oleh Panji.com Dan itu 15 kota ya 15 kota nasional 5 kota luar negeri Oh ke luar negeri juga Tapi yang luar negeri nunggu dulu Karena Mereka tidak mengizinkan Kami untuk Ke negeri mereka Tidak percaya dengan Penanganan kami Ya gak apa-apa sabar aja Ya tapi Australia Berarti ya Australia Malaysia Ada Australia Malaysia Ada Turki Ada Inggris Tapi kayaknya ganti jadi Kanada Terus ada Satu lagi apa Singapura Kanada itu salah satu Society yang paling Lucu juga Hmm Iya Kayaknya saya juga nemu premis nih Ketika kesana Kita lihat Iya Keren banget Nah berarti tour tahun depan Kalau film gimana Chief Baru kelar syuting Syuting di Masa pandemi Ketat sekali Jadi apa Ininya Scene nya gak boleh terlalu banyak Orangnya Terus Jam kerjanya turun Jam kerja turun Kalau di Indonesia Film tuh Sampai pagi syutingnya Tapi kami syuting Harus syuting sehat Jadi Jam kerjanya dipendekin Tapi syutingnya Mesti efisien Ini apa particular ya? Engga yang ini judulnya Mendarat Darurat Mendarat Film romantic comedy Semoga romantic Semoga comedy Diperankan oleh Reza Rahadian Luna Maya Marissa Anita Saya sendiri Dan masih banyak lagi yang lain Kalau particular ada Sequel nya Pengennya Tapi karena tidak laku Tidak ada Gue nonton lo bro Itu Dipaksa Anies Baswedan Support bro Jubir kita bro Katanya Gila bro Tolong dibantu Tetep gak ngangkat Ditonton Gubernur sama Wagup Tetep gak ngangkat Ya mungkin kurang baik aja Kurang baik Tapi Berarti Protokolnya itu ketat dan disiplin Di Shootnya Jamnya dibatasi Jarak orangnya juga Jumlah orangnya juga Terus Berkaitan dengan Apa Rilisnya ini Baru mungkin Sebenernya gak Menunggu Waktu yang lebih baik Iya Banyak PH tuh lagi ngebaca situasi Gue mau rilis Karena Banyak judul-judul bagus Judul-judul andalan Yang masih mereka simpen Kalau gue rilis sekarang Apakah Worth it dengan jumlah penonton yang diizinkan Sekarang 25% Apakah gue tahan Kalau gue rilis langsung ke OTT Duit yang masuk ke gue mungkin gak se Baik kalau Ke bioskop biasanya Nah ini Tapi kalau ngomong biasanya Emang kapan bakal balik kayak biasanya Yang kayak gini-gini Jadi Jadi Pusing lah mereka lagi pada posisi Atau hybrid mungkin Sebagian Blended Sebagian di Physical Cinema Sebagian di OTT Kelihatannya seperti itu Kelihatannya seperti itu Karena shifting ke OTT kan juga semakin 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 evident ya Iya Cuman masalahnya untuk PH Kemampuan Spendingnya OTT Gak bisa bahkan Bahkan gak bisa nutup biaya produksi Jadi mereka Iya Sementara dengan pandemi ini kan pasti Biaya produksinya akan agak meningkat Betul Betul sekali Karena jamnya dikurangin Betul Betul sekali Ada biaya-biaya yang biasanya gak pernah ada Biaya swap Biaya rapid Iya segala macem Betul sekali Ini memang tantangan buat industri film Industri kreatif Tapi gue cukup optimis ya Kita kan bisa beradaptasi ya Mestinya Kita bisa ngeliat di 2021 2021 ada varian-varian baru nih Dari industri kreatif mulai dari stand up comic Ya Seperti platform yang Bro Panji sudah Execute Terus kembalinya kita ke paling gak half of the normal yang dulu itu juga bisa kita lihat pertengahan tahun 2021 Setuju sekali karena orang Indonesia tuh salah satu karakter utamanya kan sangat resilient ya Gigih banget Nemu aja peluang gitu Di setiap rintangan tuh ada peluangnya Kayak yang paling klasik tuh 3 in 1 Kayaknya orang yang kuliah bisnis juga gak kepikiran deh kalo 3 in 1 akan menghasilkan joki gitu Iya betul Maksudnya itu gila loh dan dipake gitu Jadi setiap kali ada perubahan pasti ada peluang lain orang Indonesia tuh Orang Indonesia tuh jago colongan Ganjil genap terus malah dia beli mobil satu lagi yang murah untuk yang genap karena dia gak punya nomor itu Iya pokoknya atau ganti motor biasanya motor juga Pokoknya orang Indonesia itu jagonya colongan ya Dia ngeliat peluang Nah Indonesia tuh merdekanya aja colongan kalo dipikir-pikir ya Wow Jepang lagi goya nih Sekarang aja kita merdeka mempunyai lagi bingung Colongan kita merdeka ya terus Jepang Hah apa yang terjadi Kenapa tiba-tiba merdeka gitu Emang itu karakter kita aja Jago kita Akhirnya kita bisa lebih duluan merdeka dibandingin negara-negara tetangga kita Betul Karena kita punya kemampuan adaptasi dan ngeliat peluang Melihat peluangnya itu dia Iya makanya Pandemi ini kan peluang kita bisa Dan Biasanya yang ngeliat anak muda Sama kayak yang nyulik kering as deng log kan Iya Generasi tua diculik sama anak muda Karena anak muda Bung Karno Merdeka aja itu mereka lagi gak jelas Bung Karno Iya gak ya gitu Tapi saya juga mengidol lagi Bung Karno Tapi itu karakternya emang seperti itu Iya anak-anak muda lah yang selalu Waktu Sumpah Pemuda nih kita baru kemarin Sumpah Pemuda 1928 kan Anak-anak muda juga yang deklarasikan Indonesia Di tempat yang anak muda sekali kos-kosan Kos-kosan Betul Anak muda banget itu Di keramat sini Betul di kos-kosan Oke kita tuker topik sedikit Ya Boleh Tanggal 22 April 2019 Ingat gak lu pernah ngeluarin video di Youtube Yang mana ya? Aduh 22 April Saya nulis setiap hari soalnya 22 April Apa nih isinya? Oke Video pilihan Panji di Pilpres 2019 Boleh gue kasih lihat gak? Kok gue deg-degan ya apa nih? Ini videonya 22 April nih Udah lama banget soalnya 2019 2019 2019 Wah 2019 Oke Seperti yang gue janjikan Sekarang adalah saatnya gue untuk mengumumkan siapa yang gue pilih di pemilihan presiden 2019 ini Itu bukan saya itu masih gemuk tuh siapa itu Mikir Hashtag mikir Sebelum gue masuk Sebelum gue mau mengucapkan Terima kasih Dan mohon maaf Kepada kedua Kubu Gue tau dua-duanya menerima gue dengan tangan terbuka Undangan Nonton debat langsung Betul sekali itu Undangan kampanye akbar datang dari dua sisi Gue ada di whatsapp group dua sisi Terima kasih sudah membiarkan gue ada disitu Dan gue mengucapkan Mohon maaf kalo misalkan selama masa kampanye ada beberapa video gue yang membuat lo kesel Tapi Salah satu yang membuat lo suka sama gue kan juga kejujuran gue Jadi kadang-kadang kejujuran gue tidak sesuai dengan keinginan lo Gue mohon maaf Nah Karena itu Sekarang gue mau ngasih tau siapa presiden yang gue pilih Kim Jong Un Presiden Republik Indonesia pilihan gue adalah Bapak Joko Widodo Oke Ditonton oleh 460 ribu 452 ribu Sedikit itu Masih banyakan Radi tutorial masak air Arditya Dika Anyway Gue senang banget Karena ini Merupakan salah satu pendidikan politik Dan Keren banget dari Tapi kalo kita lihat kan disitu lo jelasin Kenapa lo pilih Pak Jokowi Gue gak terlalu tersinggung karena yang lo pilih kan presiden ya Lo gak memilih Wapres ya Kalo pertanyaannya memilih Wapres lu bukan pilih gue gue sedikit sakit hati bro Sayang itu satu paket Iya betul Betul sekali Nah Betul sekali Bang Sandi idolaku Sekarang Kan kita udah Beberapa kali Ketemuan setelah Pilpres Ya betul Tapi kali ini untuk Pertama kalinya kita bahas dari sini Dan udah satu tahun berlalu Kita udah lihat banyak sekali Walaupun gue pengen denger dari perspektif lu sih Dari semenjak pemilihan 2019 sampai sekarang itu Apa hal-hal yang bisa jadi koreksi buat kita Dari segi Gue gak mau koreksi prosesi Pilpresnya ya Tapi Hasil daripada partisipasi temen-temen Apalagi yang di industri kreatif kayak lo Anak-anak muda Karena lo banyak banget followernya anak muda Untuk Membuat bangsa ini lebih baik lagi Koreksi terhadap kita sebagai society Bukan koreksi terhadap pemerintahan Kalo saya disuruh koreksi pemerintahan Tidak berani Gak tapi Kaitannya dengan Pilpres Kayaknya sebagai masyarakat yang menarik sekali terjadi sekarang adalah Kita tahu bahwa Setelah kita memilih tugas kita belum selesai Karena Kita kan relatif muda memilih pemimpin kita secara langsung Dulu kan gak seperti itu Jadi proses kita memahami Sudah 2004 sampai 2020 Sudah 4 cycle Ya 2004 pemilihan presiden pertama kan ya Pak SD Habis itu Pak SD periode kedua Habis itu Pak Jokowi, Pak Jokowi periode kedua Jadi kita masih relatif baru Sehingga pemahaman kita akan peran kita sebagai masyarakat dalam pemilu Itu numbuh terus Dulu kita pikir tugas kita adalah milih Habis itu selesai Kita angkang-angkang kaki Tapi ngelihat betapa tingginya Kritik dari masyarakat Kepada presiden Yang datang dari pemilihnya sendiri Itu mengungkap kesadaran bahwa Habis kita pilih Kita masih berjuang dengan cara Menggawangi pemimpin kita Memastikan bahwa Yang kita pilih Berjalan atau bekerja sesuai dengan yang kita harapkan Karena masih ada juga Udah mulai terkikis Tapi masih ada juga yang Abis milih So gue udah selesai Nah ini tipe-tipe orang yang Yang Tipe-tipe orang yang For lack of a better Analogy Adalah Tipe majikan Yang dia pikir Yang ngeberesin rumah gue tuh Ya pembantu gue Gue punya pembantu lu yang beresin gitu Gue suruh lu lu beresin lah Betul, padahal kalo itu rumah lu Saya selalu ngomongin hal yang sama Dulu waktu ibu saya Waktu saya masih kecil Tinggal sama ibu saya Saat itu ekonomi keluarga masih oke Di rumah ada tiga pembantu rumah tangga Tapi walaupun ada tiga pembantu rumah tangga Ibu kerjanya beres-beres mulu Kerjanya nyapu, kerjanya ngelap Kerjanya benerin-benerin rapihin barang Sebagai anak-anak mikir dong Lalu punya tiga pembantu Kenapa beres-beres sendiri Lalu ketika saya udah kerja sendiri Dan punya penghasilan sendiri Terus udah gitu Beli rumah, nyicil, pake duit sendiri Banting tulang, banting lemak Lemak, segala macem dibanting Gue ngerasa ini rumah gue Jadi gue gak harus nunggu pembantu gue Untuk beres-beres Kalo ada yang bisa gue rapihin Ya gue rapihin Nah banyak masyarakat di Indonesia itu Mesti sadar bahwa Ini si presiden dan kabinetnya itu Itu emang kita pilih Tapi kalo emang lu ngerasa Indonesia rumah lu Ya lu rapihin sendiri juga Lu juga berjuang Lu juga kerja Lu juga mikir Jangan cuma abis milih Abis itu lu ongkong-ongkong kaki gitu Nah kesadaran kita udah mulai geser Kayaknya kita sebagai masyarakat tau bahwa Pemilu tuh bukan berarti kita Milih terus diem Pemilu tuh kita milih Abis itu kalo emang kita ngerasa kita punya Indonesia Ini rumah kita Ya kita jagain terus Termasuk pemimpinnya kita jagain Sehingga ketika ada yang sesuai kita gak suka Ya kita ngoceh gitu Dan itu yang Itu yang kita lakukan Dan tadinya orang takut untuk melakukan itu Karena fans Jokowi Mohon maaf emang agak-agak militan gitu Kayak gak bisa gitu Apa Nyolek sedikit gitu Wah gua abis waktu itu dong kalo gitu Gua kan banyak nyolek Pak Jokowi tuh Ya Selesai gua ya Saya juga Semua juga Pelawak-pelawak lah Abis Tapi sekarang keliatannya Banyak pemilih Secara terbuka bilang Gua milih tapi gua gak kritik Dan itu mengedukasi orang juga Mereka punya following Punya pengikut Pengikutnya ngikut juga gitu Oh ya kalo misalkan Idola gua bisa ngkritik Walaupun dia milih Pak Jokowi Oh gua juga Bisa juga gitu Bukan berarti gua menyesal Emang ini Peran kita gitu Ya kan kalo pemilih itu kan Bukan buyer's remorse Oh gua nyesel milih dia Tapi karena Lu milih Pak Jokowi Terus lu ngeliat kan Dari April 2019 Sampai sekarang Terutama Oktober 2019 Sampai sekarang Kalau kita Cek Box satu-satu itu Mungkin ada Tiga atau Empat Big event ya Menurut gua ya Dari segi mungkin Penegakan hukum Masalah Pemberantasan korupsi Itu perlu kita koreksi Karena kita melihat bahwa Paling tidak yang dibaca di media masa Karena gua sekarang nih udah Udah gado-gado banget Karena gua Di pilkada DKI kan Di satu stream Yang boleh dibilang Waktu itu Anti pemerintahan pusat Hmm Nah terus Sekarang Gerindra ikut di pemerintahan Gerindra ikut di pemerintahan Gua sih gak ikut di pemerintahan Gua sih gak ikut di pemerintahan Gua juga di pemerintahan Tapi gerindranya Jadi stream Ya tapi kan gua jadi dapet informasi Dari dua sisi kan Nah Kalau gua lihat bahwa Kita perlu koreksi Gimana Pemberantasan korupsi itu Harus ada Signal yang kuat Dari Pemerintah bahwa Kita serius banget Masalah itu Hmm Juga masalah Ekonomi Hmm Masalah ekonomi lu tadi ngomong Om Nugus lu Ya Hmm Pasti lu punya Pandangan sendiri Tapi Gua ini yang gua perjuangkan Untuk masuk politik ini adalah Menciptakan lapangan kerja Hmm Jadi kenapa dulu gua masuk di DKI segala macem Karena Ada harapan dari masyarakat Untuk lapangan kerja yang lebih terbuka secara seluas-luasnya Hmm Dan Pandangan lu sendiri gimana? Terhadap? Terhadap satu tahun ini Tidak baik Pertanyaan yang Pertanyaan yang Pertanyaan yang Pertanyaan yang mesti Empat yang mesti Di Apresiasi Secara umum begini Hmm Pak Jokowi itu Di awal-awal terpilihnya beliau Beliau bikin pernyataan Ini udah periode kedua Saya gak punya beban Saya gak punya beban Saya akan lakukan apa yang terbaik Yang saya pikir terbaik untuk rakyat Hmm Lalu ada hal-hal yang beliau lakukan Terus kita Memaknai Saya gak ada beban itu jadi Jadi beda gitu Karena Banyak publik tuh Enggak gitu suka dengan apa yang Pak Jokowi lakukan atau apa yang Pak Jokowi biarkan terjadi gitu. Dan bener, apa namanya, soal penegakan korupsi, ini saya ngomong secara terbuka aja ya. Dari tadi gue, lu jadi berubah saya pas ngomongin politik. Tapi KPK ini, dulu tuh ada Jumat keramat gak sih ya? Setiap kali Jumat tuh ada. Kita tunggu depan TV. Iya nih Jumat pasti nangkep orang nih dan setiap kali ada penangkapan tuh lucu-lucu. Ada yang lari-larian dari hotel, ada seru banget gitu. Komedian suka tuh nungguin kayak gitu karena jadi bahan buat kami. Mana ini gak ada semuanya. Pemimpin-pemimpinnya punya karakteristik yang beda sama sekali. Terus, fakta bahwa ya, ngomong aja lah. Fakta bahwa ada orang disiram matanya Pak Kair keras. Lalu orang dari partai penguasa bisa terbuka bilang itu acting. Lalu ada gosip bahwa KPK itu, apa tuh? Apa, apa sih istilahnya tuh? Konservatif. Taliban. 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 Dan datang dari orang-orang yang kita lihat sebenernya adalah pendukung presiden. Wah, itu mengecewakan sekali sih. Dan karena ngobrol juga dengan beberapa orang yang peduli sama pemberantasan korupsi, kita sih kelihatan banget nih KPK nih. Ya mungkin istilah yang tepat telah dilemahkan gitu. Tapi sekali lagi ini bukan hal baru untuk Indonesia. Kita udah pernah punya lembaga serupa KPK tujuh kali sebelumnya. Dirobohin semua. Bangkit untuk ke-8 kalinya dalam bentuk KPK. Dan kalau KPK roboh, akan bangkit lagi untuk ke-9 kalinya. Emang itu aja yang harus terjadi. Cuman ya, ya sangat disayangkan aja itu satu. Terus kedua, kalau kita ngomongin soal kebebasan berekspresi, siapa yang ngasih. I would openly say to you. Buatannya saya pikir kalau Pak Prabowo yang menjabat, kebebasan berekspresi akan bermasalah. Sekarang Pak Jokowi yang menjabat ternyata bermasalah juga. Gimana ceritanya? Sebagai pelawak saya lebih berani mengkritik Pak SBY daripada Pak Jokowi. Gimana coba? Padahal dibandingin Pak SBY, Pak Jokowi yang mukanya lebih ramah. Jokowi adalah kita. Jokowi mirip kita gitu. Pak SBY sangat ningrat. Tapi saya harus mengatakan, lebih mudah untuk saya memperkenalkan Pak SBY. Berarti jokan ya. Maksudnya bukan menertawakan, tapi bikin jokan dengan Pak SBY daripada Pak Jokowi. Tapi sekarang saya udah gak gitu dulu sih. Jadi banyak stand-up saya udah ngomongin Pak Jokowi, ngomongin Bang Sandi. Dan orang-orang mengatakan. Hah? Orang-orang mengatakan. Keliatannya, keliatannya. Tapi kalau personally, saya udah ngelewatin point of no return. Ada sebuah kejadian yang menimpa saya yang bikin, ah udahlah, gue ngomongin siapapun yang gue mau. Orang gue. Waktu itu saya bikin jok tentang kucing. Saya perhatiin Pak Prabowo juga punya kucing sayangan. Saya lihat. Bikin jok tentang kucing. Joknya itu ditulis dan disikusikan bersama dengan pencinta kucing. The idea came from a cat lover. A cat owner. Jadi kan saya mananya angka ini akan jadi masalah dari pencinta kucing. Ketika itu diangkat, itu keras sekali. Bayangin, kasus panasnya yang saya terima karena jok tentang kucing, hampir sepanas jok saya tentang PSB pasti pernah nyimeng. Saya pernah bikin jok itu lucu. Dan saya baik-baik saja untungnya. Dan karena itu, saya bilang, orang bilang sama, Panji, lu bisa gak bikin jok yang gak menyinggung? Loh? Ya kucing itu gue pikir gak akan menyinggung. Bahkan satu set itu adalah satu set yang gue desain untuk gak menyinggung. Ternyata menyinggung juga. Yaudah gue pikir, gue hati-hati aja bikin orang menyinggung. Yaudah gue gak usah hati-hati, gue ngomong apapun yang gue mau gitu. Itu panggungan. Itu panggungan gue. Itu sebabnya gue ngomong tentang kamu, Pak Prabowo. Itu sebenarnya jok. Tes kesehatan, ada versi Pak Prabowo itu. Ada juga. Tapi saya tidak berani untuk saya lakukan di YouTube. Nanti di depan Pak Prabowo aja. Nanti di depan Pak Prabowo. Undang saya dong. Kita undang Panji. Iya. Tapi. Bayarannya kuda. Bayar kuda. Eh bener loh, lu ngomong kuda dikasih kuda loh bener-bener. Iya jangan. Juga Pak Prabowo rumah saya gak cocok. Kucing banyak di komplek rumah saya. Ngapain tiba-tiba di rumah saya? Ada orang jogging lewat rumah Panji. Yang tinggal mantili sekarang dan beramakumbara. Beramakumbara. Oke Panji. Tapi ya gitu lah. Seru banget gak kerasa hampir sejam kita ngobrol. Emang ya? Udah hampir sejam kita ngobrol. Dan menarik juga sih pendapat lu bahwa lu akan ngawal. Berarti ya kita di satu stream yang sama. Bahwa kita pengen lihat pembangunan Indonesia ini sukses. Betul. Tapi saya mau menyampaikan bahwa kalau kita mau mengawal dalam arti kata juga mengkritik, menggonggong. Jangan buru-buru beropini sebelum lengkap informasinya. Kayak Bang Sandi pernah ngomong, Panji pasti punya pandangan tentang Omnibus Law. Oh saya punya pandangan tentang Omnibus Law. Pandangan burem. Karena saya gak ngerti. Saya masih belum memahami. Saya diskusi sama banyak orang, banyak pihak. Kanan, kiri. Mencoba untuk dari kutub sini, kutub sini. Terus saya masih gak memahami. Karena itu saya masih gak ngomongin tentang Omnibus Law. Dan itu yang benar. Karena Omnibus Law sendiri, final-final yang ditandatangani oleh pemerintah nantinya itulah yang harus kita kritisi, kita koreksi, kita apresiasi. Karena kemarin, saya tuh dua minggu lalu mau ada diskusi tentang Omnibus Law. Ada berapa kluster yang kita, kluster ketenaga kerjaan dan kluster pendidikan. Nah saya kebagian di kluster pendidikan. Pas kita mau mulai webinar, udah pembukaan nih. Saya udah kasih pandangan awal tentang Omnibus Law, cipta kerja, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah sesi, tiba-tiba bilang, oh, by the way, kluster pendidikan yang mau kita bahas itu di-drop semuanya oleh DPR. Jadi udah gak ada. Gak ada, dan diskusinya jadi akhirnya gak ngomongin pendidikan. Ada bang stand-up, saya bingung ya, gitu. Saya prihatin. Akhirnya gimana terus? Akhirnya ya kita ngomong tentang kluster yang lain. Karena pendidikan itu di draft yang lama, yang sempat beredar, sangat komersial. Komersialisasinya itu sangat tinggi. Dan itu kurang baik dari segi, ya bukan kurang baik. Tidak sama sekali nafasnya, spiritnya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan bernegara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencari profit dari pencerdasan kehidupan bangsa. Mungkin ada pencerdasan kehidupan bangsa dengan komersialisasi sebagai jalan yang mungkin ada pencerdasan. Jadi gue setuju banget kalau kita mau komentar itu ya harus dengan fakt yang benar dan kita bicara. Dan minimnya pengetahuan publik ini yang justru kadang-kadang juga menjegal kita. Oke, final harapan dari bos Panji ini tentang kita ke depan, in particular industri kreatif. In particular industri kreatif. Semoga pelaku industri kreatif percaya. Omongan saya karena omongan saya datang dari pengalaman yang saya rasakan. Pandemi itu tidak membuat masyarakat berhenti cari hiburan. Justru mereka sangat haus hiburan. Artinya kita di industri kreatif, kita di industri hiburan, kita juga punya peluang untuk ngasih karya kita, produk kita, servis kita. Cuman mereka ingin hiburan itu dihantarkan dalam format yang mereka bisa kunyah untuk saat ini. Jadi bukan berarti industri kreatif dalam hal ini hiburan itu mati. Enggak. Hausnya masyarakat untuk mengkonsumsi hiburan masih sangat tinggi. Tapi kita punya tanggung jawab sebagai pelaku industri kreatif, sebagai entertainer, untuk mengubah format layanan kita, servis kita, dalam format yang mereka butuhkan. Saya ngomongin soal digital, ngomongin soal streaming, ngomongin soal memformat ulang karya kita, produk kreatif kita. Dengan itu, teman-teman bisa kembali berpenghasilan, bisa kembali berkehidupan, bisa kembali memutar roda ekonomi. Karena saya percaya pemerintah itu sebenarnya mau muter roda ekonomi. Tapi pemerintah sebenarnya agak nunggu juga. Teman-teman pelaku, bantu gue dong, lu kasih ide juga dong. Karena gue juga gak bisa ngasih lu sembarangan, tapi gue juga gak mau ekonomi mati. Bantu gue dong. Nah itu berarti ada tanggung jawab di kita juga sebagai entertainer gitu. Kalau kita gak bisa ngelakuinya dalam konteks bisnis, setidaknya lakuin dalam konteks, gue peduli dengan penikmat karya gue, dan gue mau penikmat karya gue menikmati karya gue. Mari gue bantu untuk mengubah format gue dalam format yang lu bisa terima untuk saat ini. Gitu sih pesannya. Ya, berarti kan harus ada interaksi dan harus ada kolaborasi antara pemerintah dan pelaku. Terima kasih banget. Sama-sama. Bro Panji, kita tunggu karya-karya selanjutnya. Thank you udah stop by di Sandi Uno TV. Sandi Uno Open for Business. Open New Horizons. Open for President. Open for Other Things. Tapi kali ini kita open for business. Open for Wawasan Baru. Dan jangan marah kalau di roasting para politisi. Karena roasting adalah bagian dari feedback kita sebagai pejabat publik. Thank you. Titipan terakhir Bang. Siap. Jaga kesehatan terus. Siap. Yang bugar. Yang bugar. Kadang-kadang gak mesti olahraga terus loh Bang Sandi. Tidur. Pernah nyoba tidur gak? Nyoba. Hah? Enak tau? Pandemi ini membuat saya ngapet jadi sali tidur. Gue kasih istilah ya. Gue perkenalkan istilah yang gue yakin Bang Sandi itu asing dengan istilah ini. Apa itu bro? Leha-leha. Oh leha-leha. Cobain deh. Enak tau? Duduk. Kaos angkat seperut. Gini-gini. Gak ngapa-ngapain. Ngapain lu? Sandi. Gak ngapa-ngapain. Leha-leha. Cobain. Leha-leha. Ini konsep yang baru pasti untuk Bang Sandi. Cobain. Kontribusi dari saya. Kemarin gue pas ke Belitung tuh ada waktu leha-leha dibikinin 2 jam. Istirahat gitu. Terus gue pikir sayang amat ya. Terus gue berenang dari laut. Aneh. Nyebrang pulau. Pertama. Yang ngasih waktu leha-leha 2 jam. Eh tolong dong. Bukan leha-leha kalau ada jadwalnya. Leha-leha tuh gak ada jadwal. Gak ditulis gitu. Istirahat gitu loh. Makanya jangan Bang Sandi. Pokoknya kalau leha-leha tuh jangan. Sampai jam berapa sih leha-leha? 2 jam. Enggak. Leha-leha tuh. Bang Sandi mau leha-leha sampe kapan? Terserah gue. Pernah ngomong terserah gue gak Bang Sandi? Terserah gue gitu. Pernah gak? Gak pernah kan? Gak pernah. Coba sekarang coba. Coba ngomong terserah gue. Terserah gue. Nah itu cobain. Enak ya? Iya enak. Bang Sandi sekarang leha-leha. Leha-leha tuh pokoknya pake celana pendek. Gak pake sendal. Kaos ditaruh di perut. Tiduran aja. Ditanya sama orang lagi ngapain lu? Leha-leha. Sampai kapan? Terserah gue. Nah gitu. Ya. Gue coba nih. Leha-leha ngapain lu Bang? Leha-leha. Ampe kapan? Istra gue. Nah itu dia. Bagus, bagus, bagus. Kontribusi Panji Pragyi Maksono. Oke kita akan bikin konten leha-leha disini. Ide dari Bro Panji. Thank you so much bro. Ampe ketemu lagi. Sukses. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax